Intro Ya ngomong-ngomong soal gangguan mata ya, tadi ada banyak gangguan mata dan tapi untuk sekarang nih kita mau ngebahas soal katarak dan ternyata banyak masyarakat yang beranggapan bahwa katarak itu hanya terjadi pada dewasa bahkan usia lanjut saja, tapi sebetulnya gak begitu ya Betul, bisa juga diterita oleh anak-anak nih dan di samping kita sudah ada dokter Yorendi, spesialis mata Siang dok, apa kabar? Selamat malam Dok, ini ada anggapan dok di masyarakat ya katanya katarak hanya menyerang orang lanjut usia ini fakta atau mitos dok? Kalau itu mitos berarti Mitos, ternyata juga bisa pada anak-anak dok ya, kenapa dok? Karena kalau secara umum sih katarak itu orang tua cuma tapi ada beberapa kasus, misalkan karena komplikasi penyakit atau dia saat lahir ada masalah, bisa muncul katarak juga Jadi penyakit bawaan juga dok? Bawaan juga bisa, bisa juga kongenital Tapi kalau secara umum kita lihat, umumnya ialah karena usia Karena usia Berarti ada hubungan dengan genetik juga ya dok ya? Gen juga bisa berhubungan, lingkungan juga bisa pengaruh untuk jadi penyakit katarak Nah ini katanya dok, ini orang-orang dengan penyakit diabetes juga beresiko tinggi untuk terkena katarak dok, yaitu fakta atau mitos? Fakta Fakta, kenapa dok? Karena kalau kita terkena diabetes, nanti ada perubahan gen secara mikro ya Strobitol ngumpul di dalam mata, jadinya dia menarik air Sehingga lensa itu yang awalnya jernih, karena efek dari gula tersebut dia menarik air Sehingga menjadi bengkak dan menjadi kekeruhan pada lensa Dan berbeda dengan katarak pada orang-orang yang secara umum dia normal aja Cipinnya juga berbeda, dan juga lebih cepat munculnya pada orang-orang yang dengan diabetes melitus Dok, ini juga sebenarnya dok ya, masyarakat ini juga ingin tahu dok Kalau memang terkena katarak, ini seperti apa dok gejalanya? Dari pandangannya seperti apa dok? Oke, kita bisa bagikan berdasarkan geret-geret kataraknya Kalau pada awal biasanya muncul itu keluhan geler atau silau Silau Silau, lalu semakin berat lagi muncul pandangan berkabut Seperti berawan, kok gak hilang-hilang kayak ada kotoran Jadi dia ngerasa kok kayak ada kotoran di mata Dibuang gak hilang-hilang Padahal itu sebenarnya udah muncul gejala katarak Semakin berat lagi, dia akhirnya semakin gak ngeliat Dan semakin parahnya hanya bisa melihat sinar Oke, dan ini masyarakat juga penasaran nih dok Ini umumnya tuh mulai usia berapa tahun sih dok muncul gejala-gejala katarak ini? Kalau untuk gejala yang umum, biasanya 40 ke atas, 45 sudah mulai muncul gejala-gejala katarak Wah, 40 tahunan dok ya Jadi mulai muncul tuh gejala pandangan berkabut Cuma tadi ya, kalau mudanya sih seperti gambaran Uban sebenarnya Uban itu kan sebenarnya teorinya orang usia tua akan muncul Tapi gak semuanya muncul Ada usia 50 tahun baru muncul Uban Jadi menggantung bagaimana pola hidup dia, lalu bagaimana dia pola makannya, lalu ada gak keturunan dari orang tua yang juga salah satu faktor untuk munculnya katarak Iya, dok kan tadi katanya gejalanya itu awalnya seperti ada kilatan dok, silau ya, silau Ini ada anggapan yang mengatakan bahwa orang dengan katarak tidak kuat melihat cahaya terang, ini fakta atau mitos dok? Betul, itu fakta Fakta kenapa dok? Karena logika seperti ini, ketika lensa itu keruh, lensa itu ibarat dia buat media refraksi untuk media penglihatan kita Kalau misalkan dokter Haikal ya, bawa mobil nih, lalu kacanya agak kotor, habis hujan berdebu kotor Lalu malam-malam bawa mobil tanpa dibersihkan dulu kacanya Wah gak nyaman dok, silau kan? Silau gak enak Sama gitu juga Jadi ibarat karena saya sudah mulai keruh, jadi silau yang masuk jadi dipecah sama katarak Nah itu munculnya pada gejala awal dok, atau misalnya sudah katarak berlanjut baru ada silau nya dok? Itu di awal-awal muncul di aset Makanya kadang pas itu keluarnya, dok saya kok gak nyaman ya kalau malam-malam bawa kena sinar matahari atau kena sinar lampu dari mobil lain Oke, nah dok ini ada lagi nih dok, fakta atau mitos katanya terlalu sering memakai obat tetes mata ini dapat menyebabkan katarak dok Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu dok, sesaat lagi tetap di Ayo Dosehat Mata, satu organ penginderaan yang penting bagi manusia Bahkan 83% aktivitas manusia didominasi oleh penglihatan Objek dapat dikenali oleh mata dengan mengirim informasi ke otak Dan hampir sebagian pengetahuan didapat dengan melihat Selain itu, manusia dapat memberi respon terhadap lingkungan seperti melihat suatu kejadian Itu sebabnya menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting dilakukan Lalu, apa saja aktivitas yang dapat merusak mata? Mengujuk mata Kita kerap mengujuk mata ketika mata terasa gatal, terkena benda asing atau saat mata terasa lelah Sebenarnya, respon ini tidak baik Sebab mengujuk mata dapat menyebabkan pembuluh darah pecah Selain itu, tangan yang dipakai untuk mengujuk belum tentu dalam keadaan terbebas dari parasit dan juga bakteri Sehingga mata dapat terserang infeksi Menatap layar ponsel terlalu lama Ponsel pintar tak hanya menjadi alat komunikasi Ponsel pintar juga menjadi media hiburan, eksistensi, media belanja sekaligus pembayaran Walau banyak manfaat, menatap ponsel terlalu lama bisa menyebabkan kerusakan mata Sinar biru yang dihasilkan pada layar ponsel dapat menyebabkan kerusakan pada retina mata yang menyebabkan rabun Pemakaian obat tetes mata Penggunaan obat tetes mata cukup efisien untuk mengatasi mata merah Obat tetes mata mengandung oximetazoli dan tetradrozolin Kandungan tersebut bekerja dengan mengecilkan pembuluh darah sehingga iritasi ringan pada mata dapat diatasi Namun penggunaannya secara berkelanjutan dapat memberikan dampak negatif bagi mata Dan menyebabkan kerusakan syarat mata atau glukoma Memakai lensa kontak saat tidur Fungsi lensa kontak sama dengan kacamata minus Hanya saja lensa kontak bersifat ringan sehingga dapat diletakkan di kornea mata Karena ringan dan terbiasa, pemakainya merasa nyaman hingga lupa melepaskannya saat ingin tidur Hal tersebut tentu harus dihindari Sebab penggunaan kontak lensa saat tidur dapat menghambat asupan oksigen pada kornea mata Sehingga menyebabkan infeksi dan mendorong tumbuhnya bakteri pada mata Ini tapi ngomong-ngomong tadi ada pertanyaan belum dijawab nih dok Ini soal mitos atau fakta kalau penggunaan tetes air mata itu bisa menyebabkan katarak dok Fakta, tetapi harus ada steroidnya Ketika obat tetes tersebut mengandung steroid, dia memicu terjadinya katarak Seperti itu Jadi tergantung kandungannya dok ya Jadi tidak semua obat tetes mata Obat tetes mata yang kita gunakan untuk pelumas mata itu sih tidak masalah Sama seperti kita menggunakan lotion pada tangan Jadi ini hanya untuk membuat menjadi lembut tangannya Atau mata pun jadi tidak kering seperti itu Dok ini juga ada anggapan dok bahwa katarak katanya dapat diobati tanpa operasi dok Ini fakta atau mitos Itu mitos Ya kenapa tuh dok Kalau kita bicara diobati, itu berarti menghilangkan kataraknya Kalau kita bicara gini, katarak itu dia bisa menimbulkan gangguan tajam penglihatan Seperti misalkan muncul leminas atau silinder pada matanya Kalau untuk itunya pada tahapan awal kita bisa koreksi dengan kacamata Sehingga beberapa kasus pasien bisa koreksi dengan kacamata untuk tahapan awal katarak Tetapi kalau semakin dia tebal, tidak bisa di kacamata lagi Kalau untuk menghilangkan kataraknya, sampai saat ini ya sudah dengan cara dioperasi Dan operasi pun juga agak lama Oke dok, tapi ada nih dok beberapa masyarakat yang memang takut untuk operasi dok Karena apalagi misalnya umurnya sudah lebih tua dan kan banyak faktor resiko juga Dan mereka beranggapan takutnya setelah dioperasi nanti timbul lagi dok Itu gimana dok solusinya? Ya namanya operasi semua orang pasti takut Tetapi operasi katarak itu operasi yang sangat minimal perdarahan Dengan teknologi terbaru sekarang, dengan serjen yang berpengalaman bisa sampai 10-12 menit Untuk operasi satu mata kasien katarak Untuk muncul katarak yang kedua mungkin namanya katarak sekunder Itu karena kita kan mata kita sel hidup Tumbuh lagi sel-sel tumbuh kembali Tapi itu tidak butuh operasi Hanya butuh laser Lasernya dipoli saja Dok, ini maksimal usia berapa dok? Orang boleh dilakukan operasi katarak? Adanya minimal Oh minimal berapa dok? Sebenarnya minimal bayi pun bisa kalau dia muncul katarak Karena nanti kita pengaruh ke masalah fungsi penglihatannya Kalau usia lanjut pun tidak masalah 100 tahun juga selama tubuh dia masih bisa untuk berbaring lama Lalu dia masih stabil badannya Oke, tapi ada gak dok orang-orang yang memang tidak boleh untuk melakukan operasi? Iya dok Untuk waktu tertentu mungkin Misalkan dia memiliki gula darah yang tinggi Terapi dulu gula darahnya Misalkan dia memiliki gangguan-gangguan yang harus diobatin dulu oleh bagian yang lain yang harus diobatin dulu Itu pada waktu tertentu saja Tapi untuk seterusnya ketika sudah stabil boleh kita operasi Oke Dok, ini masyarakat ingin tahu dok ya Apakah katarak ini pasti terjadi dan apakah bisa dicegah dok? Iya, kalau kita bicara pasti Sebenarnya gak juga ya Sebenarnya dia seperti proses penuaan Secara umum kalau kita bicara penuaan seperti namanya uban Uban itu secara teori akan muncul pada setiap orang Betul Oh berarti katarak ini semacam uban pada mata gitu ya dok ya Jadi proses penuaan ya Jadi biar masyarakat gak sulit membayangkannya Seperti uban Ada orang usia muda sudah ubanan Tapi secara teori kan 40 ke atas baru mulai muncul uban seperti itu Tapi dapat dicegah dok? Dicegah dia dapat dihambat pertumbuhan Oh dihambat, supaya lebih lama rancurnya Iya, jadi lingkungannya, pola hidupnya, laru rokok atau tidak itu juga berpengaruh Paparan sinar matahari juga berpengaruh ya dok ya UV itu mempercepat kejadiannya muncul katarak Karena dia melindungi matanya Jadi intinya katarak kalau sudah terlanjut memang mesti dioperasi dok ya Iya, sebaiknya dioperasi Oke Dan berarti pemisah gak usah khawatir nih soal katarak dan operasi katarak Karena sekarang teknologi sudah canggih juga ya dok ya Pastinya tidak akan berbahaya untuk masyarakat ya dok Iya, dengan berdoa lalu operasi dengan baik Insya Allah hasil juga akan bagus Oke, baik dok Baik dok, terima kasih penjelasannya Ya, dan tidak terasa nih pemirsa sudah hampir 60 menit kami menemani Anda Dan jangan lupa nonton terus ya Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One Dan kami pamit, satu hekel Saya dokter Sheila Salasabila Indonesia Ayo Hidup Sehat Sampai jumpa di video selanjutnya